Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam Mungkin kalian bacanya pagi Buat pagi, siang, sore Jadi perkenalkan Saya Adelina Fitri, dosen pengampu Mata kuliah manajemen data Jadi disini kita ada dua Ada tiga ya Ada tiga tim dosen, ada Pak Doni Sebagai penanggung jawab, saya dan Pak Syukri Nah disini Kita pada Manajemen data ini lebih ke SPSS Kita akan banyak Berputar di SPSS Mungkin nanti Selama video ini direkam Kan ada suara-suara Mungkin suara kisang atau suara kucing Kalian mohon dimakan Sebenarnya juga tujuan saya Untuk Membuat videonya agar lebih mudah Dimengerti oleh kalian Sebenarnya Kalau hanya via zoom saja Takutnya kalian nanti Bingung Bu Saya enggak sempat nyatet Bu Saya lupa Bu Saya tidur Bu Ya ibu atau mimpi Saya lagi bantui Korang-kumpul saya Ya makanya Saya buat video ini Dengan Kesemampunya saya Ya ini pun ya dengan Ya pasti banyak Kurangannya lah ya Jadi mohon dimakan Tapi saya berusaha Untuk menyampaikannya Dengan sebaik mungkin Jadi langsung aja ya Kita Saya share Dulu Materi yang Ingin saya Sampaikan disini Pertama Kita lihat dulu SPSS nya Jadi ini Nanti datanya Akan Akan saya share ya Ke kalian Nah disini Kita bisa lihat SPSS ada dua Yang mungkin Sudah disampaikan Pak Dodi Ada dua Ada variable view Dan ada data view Nah variable view ini Lebih kayak kalian Mau Mau apa namanya Mau melihat ya Mau melihat Tuls Mau melihat Melihat tabel Terus juga mau Ngedit tabel Terus mau edit Desimalnya Sedangkan data view ini Adalah datanya kalian Dalam bentuk Muka Nah disini ada Dua poin yang Mau disampaikan Kalau sesuai RPS itu Ada Ada Cara untuk Record Sama Code Code itu Sebenarnya adalah Tujuannya Ingin mengkode Ulang Melakukan pengkodean Kembali Sesuai dengan apa yang Kita inginkan ya Sesuai dengan apa yang Sudah kita buat di Kalau Kita tuh Biasa Kalau di Analisis kuantitatif Itu Sering nyebutnya Definisi operasional Kita sesuaikan aja Dengan definisi operasional kita Terus juga nanti Kalau compute Compute itu Kita ingin Menggabungkan Menggabungkan Beberapa Data Menjadi satu Bisa nanti tambah Bisa juga dikurang Kita lihat Kita bahas dulu yang record Record ini Pengkategorian Kembali Atau mengkode kembali Menunya itu Dari transform Terus Ada dua nih Ada record Into same variables Dan ada juga Record Into different variables Jadi mau milih Mana Tapi Kalau saran saya Ketika kalian ingin Merubah Data Lama Base datanya Dari numeriknya Kalau kita lihat disini Ini numerik Masih angka Belum ada kategori Dari numerik ke kategori Saran saya Lebih baik Di record into Different variables Tetapi Kalau seandainya Setelah kalian record Into different variables Ada yang mau direvisi Ada yang mau diubah Atau ada yang mau Dihilangkan Baru Nanti Di record into Same variables Jadi pertama Kita Gunakan dulu Step yang Record into Different variables Nah Tadi kan saya sudah bilang Kita merecordnya itu Sesuai dengan Apa yang kita tulis Di definisi Rasional Misalnya untuk jarak Kelahiran Jarak Kelahiran Kita ingin baginya Menjadi dua Kalau berdasarkan WHO itu Jarak Kelahiran normal Adalah 24 Sampai 36 bulan Kita bikin dulu Yang pertama itu 0 Kurang dari 24 bulan 1 Lebih besar Sama dengan 24 bulan Disini harus diingat Kurang dari 24 bulan itu Ya berarti 24 bulannya Gak masuk 23 22 21 Dan seterusnya Nah Di atas 24 bulan Ya berarti Di atas sama dengan 24 bulan Berarti 24 bulannya Masuk ya 24 Terus 25 26 Dan seterusnya Kita gunakan Kita balik ke SPSS Nah Di sini Kita karena ingin Kategorikan Jarak Kelahiran Jadi kita masukkan Variable Residing Birth Interval Jarak Kelahiran itu Terus Kita Isi Kolom Atau kotak name itu Misalnya Apa nih Jarak Kelahiran Ini karena dia ada Dua kategori Jarak Kelahiran 2 Misalnya ya Karena dia hanya Dua kategori Ingat ya Yang harus diingat Ketika kalian ingin Membuat name Di output variable ini Maka Maka dia harus Di Di apa namanya Nggak boleh pakai Spasi Nggak boleh pakai Spasi ya Dia Harus pakai Underscores Jadi Jarak Ke Kelahiran 2 Change Old and new values Kita lihat tadi Berdasarkan Konsepnya Kita pengennya yang mana Kita pengen lihat Yang di bawah 24 Bulan Sama yang Sama yang di atas Sama dengan 24 Bulan Karena Kita lihat disini ada 23 22 21 Berarti Lowest drew value Lowest drew value itu berarti Data yang paling kecil Sampai Yang 23 bulan itu Kita kasih 0 Terus yang 24 Sampai Data tertinggi Kita kasih angka 1 Ini ya Oke Nah Karena ini tadi Masih data yang lama ya Terus Kita Ini Kita Lihat Ini masih Desimalnya masih 2 ya 2 Terus Nah bisa diubah sih Setelah-terah Mau nya desimal 2 Atau 3 Tergantung kalian Mau nya apa Sesuai dengan tujuannya Juga ya Kalau tadi Yang 0 itu Sudah di bawah 24 Bulan Yang 1 Adalah Lebih besar Sama dengan 24 Bulan Oke Oke Bisa kita lihat Disini langsung Dihilang ya Desimalnya 0 1 Nah Kita bisa lihat Analyze Deskriptif Frekuensinya Ini adalah Kelahiran 2 kategori Kalau kalian mau lihat Min mediannya Gak apa Minimum Maksimum Gak apa 15% Yang di atas Sama dengan 24 Bulan ada 87% Atau 9.786 Totalnya ada 11.250 Nih Terus bu Kalau seandainya Kita mau Jadiinnya Itu 3 kategori Gimana Ya Tinggal kita Record lagi ya Kalau saya sih Lebih senang Record into different ya Saya lanjut kembali Kita pakai Data yang lama Base data yang lama Yang masih numerik Residing Berintervalnya Kita Name lagi Karena tadi Ada 3 kategori Ada 2 Kita kasih 2 Yang ini ada 3 Kita beri nama 3 ya Ini sih Terserah kalian ya Biar kalian Lebih mudah Nginget aja sih Sebenarnya Change Old New Nah 3 kategorinya Sudah jadi nampak bu Kalau ini 2 Yang ada 3 Berarti 0 itu Sama dengan Di bawah 24 bulan 1 Ini 24 Sampai 36 Bulan Yang 2 Yang 2 nya itu Di atas 36 Bulan Kenapa Ini sebenarnya sih Rekomendasi WHO ya Rekomendasi WHO jarak Kelahiran Aman Jadi dia ini Kalau Ibu yang Melahirkan Kembali Dalam rentang Waktu 24 Sampai 36 Bulan Setelah Kelahiran Sebenarnya Lebih aman Kenapa Karena memang Rahim Sudah Sudah Cukuplah Untuk Dibuahi Kalau Kurang dari 24 bulan Jarak Kelahiran Pendek Jarak Kelahiran Panjang Dia memiliki Risiko Sakitan Terutama Pada Ibu Dan Pada Bayi Dan juga Bisa Meningkatkan Kemakian Bayi Jadi Memang Jarak Kelahiran Aman Ini Adalah Rekomendasi WHO Kita Mau jadi Tiga Kita Bikin Tiga Range Low Drew Value Berarti Harus Ingat Kalau Di bawah 24 Bulan Berarti 24 Yang Termasuk 23 Value 0 Terus 24 Sampai 36 Bulan 24 Sampai 36 Bulan Itu Satu Terus Yang Tingginya Berarti 37 Ya 37 Itu Adalah Dua Dua Ya Injau Amannya Terus Continue Oke Kita Benerin Dulu Datanya Masih Desimal Masih Ada Kita Bikin Tendus Dua 24 Bulan Satu Dua Empat Ampli Tiga 36 Bulan Dua Di Atas 36 Bulan Oke Oke Kita Bandingin Kita Analis Dulu Kita Melihat Frekuensinya Berapa Bisa Tadi Yang Tadi Jarak Lahiran Tiga Ini Jarak Lahiran Yang Tadi Jarak Lahiran Dua Ini Jarak Lahiran Tiga Oke Bedanya Kalau yang Tadi Jarak Yang Dua Kategori Dibaw 24 Sama Di Atas Sama Dengan 24 Bulan Nah Kalau Ini Ada Tiga Dibaw 24 Bulan 24 Sampai 36 Bulan Dan Di Atas 36 Bulan Ini Bedanya Yang Dibaw 24 Bulan Atas 13 Persen Yang 24 Sampai 36 Bulan Itu 18 Persen Atau 2027 Yang 36 Bulannya Itu 69 Persen Atau 7 759 Dari Total Itu 1250 Nah Ini Fungsi Dari Si Transform Record Itu Different Variable Bu Intus Yang Variable Gimana Bu Ya Sebenarnya Kalau Saran Saya Tadi Saya Bilang Ya Kalau Memang Mau Merubah Dari Numerik Kategorik Diperan Kalau Saran Saya Biar Data Atau Base Datanya Itu Gak Yang Tapi Kalau Seandainya Hanya Ingin Ada Yang Mau Direvisi Atau Ada Yang Mau Digabung Ya Maka Record Intus Yang Variable Misalnya Ini jarak Kelahiran Tiga Tadi Ya Mau Kita Jadikan Dua Lagi Misalnya Yang Jarak Kelahiran Di atas 36 Bulan Mau Kita Gabung Ke Ini Yang 36 Bulan Ini Mau Kita Gabung Ke Jarak Kelahiran Yang 24 Sampai 36 Bulan Atau Kode Dua Ini Kode Dua Kita Gabung Satu Gimana Caranya Bu Transform Record Intus Variable Jarak Kelahiran Tiga Kategori Old And News Ini Yang Masih Tadi Value Tadi Karena Dia Kodenya Itu Dua Untuk Tiga Enem Karena Kita Mau Gabung 36 Bulan Ke 24 Sampai 36 Bulan Di atas 36 Bulan Ke Menjadi Bagian Dari 24 Sampai 36 Bulan Atau Kode Dua Kode Satu Berarti Dua Kita Jadi Satu Oke Continue Oke Kita Lihat Datanya Datanya Sama Sama Benar Sama Sama Kita Cek Aja Biar Kalian Bercaya Kita Cek Dia Sudah Berubah Kalau Yang Tadi Jarak Kelahiran Tiga Memang Ada Tiga Kategori Kalau Yang Ini Sudah Menjadi Dua Kategori Karena Sudah Kita Ubah Atau Sudah Kita Record Kembali Pada Variable Atau Kolom Yang Sama Kalau Pada Variable Yang Sama Harus Diingat Dia Tidak Menambah Variable Baru Atau Kolom Baru Di SPSS Kalau Into Different Variable Dia Menambah Variable Baru Atau Kolom Baru Nah Disini Untuk Record Kita Coba Kita Masuk Ke Materi Berikutnya Yaitu Compute Compute Itu Gimana Bu Compute Bebas Ada Nanti Pengetahuan 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 Itu Dia Diukur Melalui Misalnya Ada 20 Pertanyaan Misalnya Atau Mungkin A nya 5 Jawaban Dari Pengetahuan Soal 1 Ditambah Dari Pengetahuan Soal 2 Ditambah Tahu Mungkin Dan Seterusnya Jadi Semuanya Di Pada Contoh Ini Saya Akan Menjelaskan Mengenai Saya Pengen Lihat Usia Ibu Saat Melahirkan Pada Data Yang Sudah Saya Punya Itu Gimana Usia Busat Melahirkan Itu Kalian Atau Kalian Harus Tahu Dulu Pertama Yang Harus Diketahui Adalah Tahun Lahir Anak Atau Tahun Lahir Bayi Dan Tahun Lahir Ibu Caranya Itu Gimana Tahun Lahir Bayi Dikurang Tahun Lahir Ibu Misalnya Contohnya Saya Tahun Lahir Saya Itu 1993 Dikurang Tahun Lahir Ibu Saya 1957 Jadi Ibu Saya Melahirkan Saya Itu Waktu Usia 36 Tahun Begitu Kurang Lagi Ini Contohnya Ada Data Ini Data SPSS Saya Punya Terus Kita Masuk Ini Sudah Ada Tahun Lahir Ibu Tahun Lahir Bayi Sebelumnya Data Ini Kenapa Banyak Ada 11 Seribu Data Ini Memang Data Tesis Saya Dulu Sudah Saya Ulang Lagi Data Tesis Saya Dulu Saya Menggunakan Data Survey Demography Dan Kesehatan Indonesia Tahun 2012 12 Jadi Kalau Seandainya Sebenarnya Untuk Skripsi Yang Kalian Kerjakan Sudah Cukup Lama Sudah 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 Untuk Belajar Analisis Data Jadi Kita Masuk Ke Transform Di Transform Ya Transform Plus Compute Kita Reset Aja Karena Kita Disini Pengen Melihat Usia Ibu Saat Melahirkan Dan Harus Nyingat Disini Sebenarnya Fungsinya Banyak Ada Yang Bisa Ditambah Seperti Pengetahuan Tadi Ada Kalau Saya Pengen Tahu Ada Usia Ibu San Melahirkan Dengan Rumus Tahun Lahir Bayi Dikurang Tahun Lahir Ibu Pengurangan Disini Year Of Birth Tahun Lahir Bayi Dikurang Tahun Lahir Ibu Gini Kalau Sampai Pengetahuan Tadi Ada Lima Pertanyaan Yang Semuanya Harus Ditambah Berarti Tambah Semua Berarti Pengetahuan Satu Tambah Pengetahuan Dua Pengetahuan Tiga Sampai Pengetahuan Lima Atau Mungkin Ada Sepuluh Pertanyaan Pengetahuan Tambah Sepuluh Semuanya Karena Disini Saya Hanya Melihat Usia Ibu Saat Melahirkan Tahun Lahir Bayi Dikurang Tahun Lahir Ibu Oke Lihat ya Disini Ada Variable Baru Atau Kolom Baru Kalau Pada Responden Pertama Ini Dia Berarti Usia Saat Melahirkan Usia 18 Tahun Kita Ubah Dulu Ini Bisa Usia Usia Ibu Saat Melahirkan Memerit Karena Dia masih Berapa Angka Belum Kita Kategorikan Ya Masih Angka Belum Ada Kategorikan Nah Karena Masih Angka Sebenarnya Kompet Cuma Sampai Sini Aja Ya Oh Gitu Aja Bu Kalau Saya Mau Record Boleh Boleh Ya Boleh Ya Boleh Kalau Di Kategori Sebenarnya Pengen Lihatnya Bebas Ada Pengen Melihat Risiko Usia Ibu Yang Melahirkan Sangat Muda Dan Usia Ibu Sangat Tua Atau Mungkin Ada Tiga Kategori Sebenarnya Masalah Ya Kalau Saya sih Baginya Dulu Di Penelitian Ada Tiga Yang Pertama Itu Usia Ibu Di Buah 20 Tahun Yang Satunya Itu 20 Sampai 35 Tahun Yang Keduanya Di Atas 35 Tahun Nah Harus Harus Diingat Di Sini Kalau Sanda Di Atas 35 Tahun Berarti 35 Tahun Ini Tidak Masuk Terus Memahami Arti-arti Dari Simbol Nah Kita Record Transform Record Into Different Variable Reset Aja Usia Ibu Saat Melahirkan Name Di Kotak Name Output Variablenya Usia Saat Melahirkan Karena Tiga Kategori Mungkin Tiga Sebenarnya Bebas Biar Kalian Lebih Mudah Kalian Dalam Analisis Data Pertama Untuk Penal Di Bawah 20 Tahun Berarti Lawas Drew Relius 19 Nol Terus 20 Sampai 35 20 Sampai 35 35 21 Dan Di Atas 36 Itu Ada Dua Gitu Sebenarnya Pak Doni Sudah Ngasih data Mas Haga Data Dari Excel Cuman Ada Berapa Data Yang Mungkin Kayak Compute Agak Susah Belum Bukan Gak Susah Belum Ada Tapi Kalau Seandainya Kalian Ingin Mengakai Data Pak Doni Gak Masalah Konsepnya Sama 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 Kalau Masalah Mengakai Data Siapapun Dikembalikan Lagi Kalian Step By Step Sama 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 Kemahaman Angka Dan Kemahaman Caranya Kembali Kesini Disini Lowest Drew 19.0 20.35 Itu 1 Sesuai Dengan Yang Sudah Kita Tulis Disini Atau Mungkin Nanti Pas Klik Sesuai Dengan Definisi Operasional Ya Continue Oke Kita Masuk Ke Data Set Dulu Data View Variable View Kita Rapi Dulu Kita Bikin Valius Label Di Bawah 20 Tahun 0 Di Bawah 20 Tahun 20 Sampai 35 Tahun 22 Di Atas 35 Tahun Oke Udah Ya Ini Udah Nggak Desimal Lagi Kita Udah Kita Umbah Tadi Kita Pengen Lihat Deskriptif Nya Reset Saya Busat Melahirkan Oke Nah Disini Jadinya Nih Bisa Dilihat Disini Frekuensinya Itu Ada 131 Ibu Yang Melahirkan Di 20 Tahun Atau 1,2% 8.795 Ibu Yang Melahirkan Dalam Rentang Usia 20 Sampai 35 Tahun 17 8,2% Dan Di Atas 35 Tahun Itu Sebanyak 2.324 Atau 20 7% Jadi Kalau kita Lihat disini Di Data View Data Numerik Itu Nggak Saya Reprise Nggak Saya Ubah Jadi Kalau Saya ulangi Lagi Kalau Memang Mau Merubah Data Numerik Kategorik Yang Lebih Baik Ke Transform Nya Itu Record Into Different Variable Tapi Kalau Ada Yang Mau Direvisi Tadi Yang Jarak Kelahiran Yang Tiga Mau Digabungi Yang Jarak Kelahiran Nomor Dua Ini Mau Digabung Nomor Satu Ya Nggak Masalah Masalah Saya Sini Bahaya Different Variable Biar Kalian Nggak Apa Mula 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 Data Lamanya Itu Nggak Hilang Mungkin Dari Saya Segini Dulu Untuk Materi Record Dan Computer Materi Selanjutnya Mengenai Select Case Dan Data Outlier Akan Kita Bahas Di Video Selanjutnya Terima Pasih Sudah Melihat Video ini Semoga Bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Dima Tata Tata Bermanfaat Dima Tata Dima Tata